Intro Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman hari ini semoga sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya robbal alamin Nah ketemu lagi dengan aku Eno di channel Eno Official yang memberikan informasi seputar dunia tutorial dan juga dunia perbankan Nah teman-teman semuanya hari ini aku mau ngebahas tentang pinjaman kupra dan kupedes di tahun 2023 Yang mana di video sebelumnya ini aku ngebahas tentang pinjaman kur yang sudah dibuka di bulan Maret 2023 Salah satu alternatif yang teman-teman bisa melakukan adalah pinjaman kupedes dan juga kupra Dimana pinjaman yang ada di BRI ini terdapat tiga jenis ya teman-teman Yang pertama kur kemudian kupedes dan juga kupra Nah kalau pinjaman kur teman-teman pasti sudah tahu ya bahwa kur ini adalah bantuan dari pemerintah yang disediakan Kemudian disalurkan melalui bank BRI untuk membantu usaha mikro kecil UMKM untuk memperbesar usaha yang sudah ada Nah sedangkan kupedes dan kupra ini adalah asli dari program bank BRI tanpa subsidi Nah ini bertujuan untuk membantu usaha kecil mikro UMKM untuk menambah modal usaha Nah banyak sekali kendala dalam melakukan pinjaman kur ya untuk tahun 2023 ini Nah kupedes dan kupra ini juga bisa menjadi salah satu alternatif dalam melakukan pinjaman jika teman-teman ingin melakukan top up atau suplesi Karena pinjaman kupedes ini bisa melakukan top up atau suplesi tanpa harus menutup atau pelunasan terlebih dahulu Jadi teman-teman yang teman-teman lakukan adalah datang ke kantor Kemudian ingin melakukan top up atau penambahan pinjaman Setelah pencairan baru teman-teman bisa melakukan pelunasan dengan menggunakan uang pencairan atau suplesi Sedangkan kur harus dilunasi terlebih dahulu baru bisa diajukan kembali Di tahun 2023 ini ketentuan berubah ya teman-teman Sementara pinjaman kupedes ini juga bisa menjadi solusi alternatif ya teman-teman Bagi yang ingin melakukan pinjaman di atas 100 juta Karena kur maksimal di unit itu adalah 100 juta rupiah Sedangkan pelakon kupedes dan kupra itu maksimal 250 juta Dengan panjang waktu atau tenor selama 5 tahun Nah untuk syarat pengajuan pinjamannya Ini terbilang mudah ya teman-teman Bisa dicatat untuk persyaratannya Yang pertama adalah teman-teman harus memiliki KTP Kemudian kartu keluarga Lalu akte nikah Kemudian teman-teman juga sudah berusia 21 tahun bagi yang belum menikah Dan 18 tahun bagi yang sudah menikah Untuk maksimal pinjaman adalah maksimal tidak lebih dan tidak kurang di 65 tahun Kemudian membawa pas foto Lalu membawa NPWP jika pinjaman teman-teman di atas 50 juta Nah sebelum pengajuan kupedes BRI ini Teman-teman perlu memperhatikan hal-hal yang penting Boleh simak baik-baik Yang pertama itu pastikan usaha yang ada sekarang bisa untuk melakukan pembayaran di setiap bulannya Jadi diusahakan tidak kurang dan tidak lebih ya teman-teman Karena itu akan mempengaruhi riwayat pinjaman yang ada selama teman-teman melakukan pinjaman di BRI Setelah itu pilih tenor atau jangka waktu yang sesuai Jadi tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat Jadi disesuaikan dengan penghasilan per bulan dan juga pendapatan ya Lalu lengkapi persyaratan dan masukkan langsung ke bank BRI terdekat Agar bisa diproses dengan cepat Kemudian teliti bunga ya teman-teman Jadi kalau misalnya sebelum pencairan diteliti dulu berapa pelafonnya, angsurannya, bulannya Itu benar-benar diperhatikan Karena kebanyakan itu sudah pencairan baru dilihat berapa pinjaman dan bunganya Jadi sebelum pencairan itu diusahakan dulu untuk berapa tenor, berapa pinjaman pelafonnya Dan juga berapa tahun dan juga berapa angsurannya Kemudian pahami juga perjanjiannya, perjanjian dan konsekuensi apabila teman-teman melakukan keterlambatan pinjaman ya Jadi itu harus benar-benar diperjelasin ya Ini ada beberapa pertanyaan juga ya Terkait dengan berapa lama proses pengajuan pinjaman Proses untuk pengajuan pinjaman kepedes ini Biasanya pengajuan kepedes ini diproses selama 14 hari bisa lebih dan juga kurang ya Untuk tabel angsuran bisa teman-teman lihat nanti aku kasih di slide Ini merupakan tabel angsuran kpedes Dimulai dari pelafon 5 juta sampai dengan 250 juta Dengan jangka waktu minimal 12 bulan, 18 bulan, 24, 36, 48, dan 60 bulan Bisa dilihat ya teman-teman berapa pengajuan yang diperlukan dan angsuran yang sanggup dibayar per bulannya Nah segera lengkapi berkas dan langsung ajukan ke kantor BRI terdekat Terima kasih ya teman-teman untuk selalu mendukung aku Dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta tekan tombol notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru aku lainnya Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih